Intro Pemirsa TV mu kita kembali berjumpa Kita akan terus perdalam tentang menjaga amal Dari ciri-ciri tadi orang yang tidak bisa bertahan Yang tidak ikhlas Yang pertama tadi adalah Senang dengan pujian Yang kedua Tidak tahan dengan tantangan Dengan cobaan Ketika mendapatkan cobaan yang berat Mulailah undur Bahkan mereka mengatakan lebih nyaman berada di tepian Lebih nyaman ala harfin Berada di pinggir-pinggir Kenapa? Kalau di pinggir-pinggir itu Ketika ada masalah Larinya bisa duluan Di pinggir-pinggir juga Kalau menikmati Sebuah kemenangan Dia juga bisa merasakan kemenangan itu Walaupun di pinggir-pinggir Banyak orang yang merasa nyaman Di zona itu Di zona pinggir-pinggir Di zona yang Resikonya tidak besar Di zona yang Ketika ada masalah Bisa langsung kabur Ini zona nyaman Dan kualitasnya Bisa jadi lebih rendah Dibandingkan orang yang berada di zona tengah Para pejuang-pejuang itu Beradanya di zona tengah Mereka yang terdepan Menghadapi berbagai masalah Bukan di pinggir-pinggir Nah pemirsa TV-mu Dimanapun Anda berada Menjaga amal ini Penting buat kita semua Jangan sampai Dengan caci maki Dari orang-orang yang tidak suka Dengan amal kebaikan kita Kemudian kita mundur pelan-pelan Kita merasa bahwa Amal kita tidak layak Untuk diterapkan di tempat tersebut Kita merasa Kita juga tidak layak Berada di situ Inilah ciri-ciri orang yang Tidak ikhlas Ketika dia ikhlas Dia tahu bahwa yang menilai amalnya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dia tahu yang menilai Melihat amalnya Dan akan selalu dikenang Hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak butuh tepuk tangan manusia Atau caci maki orang-orang Ketika dia sudah beramal Dan itu sesuai Dengan apa yang ditutupkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan terus berjalan Inilah ciri-ciri orang yang ikhlas Kemudian yang kedua Menjaga amal Yaitu dengan itibak Rasul Mengikuti apa yang Dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w Dalam surat Al-Imran Ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Katakanlah Muhammad Jika kamu mencintai Allah Dan Mencintai Allah Ikutilah aku Fattabi'a'uni Yuhbibkumullah Maka niscaya Allah akan Mencintaimu Dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun Lagi maha penyayam Nah Pak Mirsa Bagaimana menjaga amal Supaya bernilai dihadapan Allah Dengan cara Fattabi'a'uni Kata Rasulullah Ikutilah aku Jadi amal yang mengikuti Rasulullah s.a.w Pasti Akan mengantarkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Yuhbibkumullah Bagaimana bentuk cintanya Allah Wayagfirlakum dunubakum Allah akan mengampuni Dosa-dosa kita Jadi kalau kita minta Ampun sama Allah Allahum magfir Lil muslimin awal muslimat Kita minta ampun kepada Allah atas doa Dosa-dosa Kaum muslimin dan muslimat Bagaimana Allah mengampulkan Salah satunya adalah dengan Mengikuti Apa yang dicontakan Rasulullah s.a.w Kalau perilaku kita Kelakuan kita Tindakan kita Tidak sama Bukan tidak sama Tidak mengikuti Rasulullah s.a.w Dalam prinsip dan perilakunya Maka bisa jadi Doa-doa kita Tidak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Kita minta ampun Robik Firly Atau Minta ampun kepada Atas dosa-dosa Orang lain Tidak akan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena diri kita sendiri Dalam masalah Jadi kita tidak mengikuti Apa yang dituntunkan Rasulullah s.a.w Kemudian pertanyaan Akan muncul kembali Kan zaman dahulu Rasulullah s.a.w Itu Punya Generasi yang berbeda Punya Keterbatasan dalam media Punya Dan lain-lain Bagaimana menjawabnya? Rasulullah dulu Tidak pernah pakai Kendaraan Pakainya Binatang Dan sebagainya Bagaimana menjawabnya? Ini Pemikiran-pemikiran Yang kuno Karena kita ada Kebaharuan Kita ada tajdid Mengikuti Perkembangan Yang terbaru Bahwa beragama itu Tidak harus Harus pakai sendal Pakai ontak Harus pakai sarung Pakai Kopiah Beragama itu Yang terpenting Pada prinsip-prinsipnya Bagaimana beribadah yang benar? Beribadah yang benar adalah Mengikuti Rasulullah s.a.w Bagaimana caranya? Kalau sholat Yang terpenting adalah Menutup aurat Mau pakai celana Mau pakai sarung Mau pakai apa Itu bukan prinsip Jadi mengikuti Rasulullah s.a.w Bukan mengikuti Letter-leq Bukan mengikuti Sepenuhnya seperti itu Karena ada pemahaman Yang berbeda Di antara umat Islam Ada orang yang Mengikuti Rasulullah Sama persis dengan Sejarahnya Harus nikah dulu dengan Yang sudah pernah menikah Kemudian Tidak sholat Selama periode Mekah Baru sholat Setelah periode Madinah Dan yang sebagainya Mengikuti Rasulullah s.a.w S.a.w Seperti itu Merupakan kesalahan Jadi yang dimaksud Fattabi'a'uni Adalah Mengikuti pada Prinsip-prinsipnya Pada nilai-nilai Yang dibawanya Mengikuti sunnah-sunnahnya Inilah yang dimaksud dengan Fattabi'a'uni Baru kemudian akan hadir Yuh bibikumullah Allah akan Mencintai Kenapa Allah mencintai? Karena Allah mencintai Rasul Kemudian kita ikut dengan Rasul Maka hadirnya Cinta Allah kepada kita semua Baru setelah hadir Cinta Allah kepada kita semua Allah akan mengampuni Dan juga akan Menyayangi kita semua Pemirsa TV-mu Menjaga amal ini penting Buat kita semua Salah satunya tadi Menjaga keikhlasan Dan kemudian yang kedua Adalah mengikuti Rasulullah S.A.W. Kita akan lanjutkan Pemirsa Tetaplah di tempat Setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton